Oke, saya ingin menjelaskan pertanyaan yang tadi, di awal. Anda ingin menjawab? Apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh public relations, yang kalau dilakukan, itu justru akan kontraproduktif? Gini ya, jadi public relations dan periklanan itu seharusnya bersinergis dalam pemasaran, termasuk juga dalam membuat citra perusahaan. Tetapi ada langkah public relations yang sekilas terlihat baik, terlihat positif, tetapi kalau dianalisis lagi, itu justru akan kontraproduktif. Akan tidak baik, bahkan bagi keseluruhan, bagi korporatnya, bagi persnya, bagi masyarakat. Yaitu adalah public relations yang memerankan diri sebagai pemasaran yang lebih efisien dibanding bagian advertising atau pemasaran. Kenapa demikian? Memang, public relations itu kan pemasaran paling murah karena dia tidak perlu pasang iklan. Dia hanya membuat press release, mengundang wartawan, kemudian wartawan memberitakan itu. Dan itu adalah iklan gratis. Itu adalah iklan gratis. Nah, sekali-kali itu boleh dilakukan. Menggantikan peran periklanan oleh public relations. Tetapi kalau itu dilakukan terus menerus, dan kemudian periklanannya berhenti, ya, coba Anda bayangkan, yang pertama akan dirugikan oleh public relations yang memerankan diri sebagai apa, periklanan, adalah pers itu sendiri. Kenapa? Karena pers itu, media masa itu, hidupnya dari iklan. Ya, media masa itu kan hanya hidup dari iklan. Bagian terbesar dari hidup mereka adalah dari iklan. Nah, begitu bagian periklanan di perusahaan-perusahaan, atau bagian, apa namanya tadi, advertising, ya betul, periklanan itu, digantikan perannya oleh public relations, maka penghasilan media hilang dong. Penghasilan pers itu hilang dong. Nah, yang pertama dirugikan mereka, media masa atau pers. Karena perusahaan-perusahaan merasa cukup dengan membuat press release, kemudian itu menjadi ajang marketing yang murah, bahkan gratis. gitu. Ujung-ujungnya, pers itu akan kehilangan pendapatan. Kalau pers kehilangan pendapatan, ya, pada akhirnya pers yang berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dengan masyarakat, juga akan tidak mampu menjadi bridging itu. Dan pada akhirnya itu akan merusak semuanya. Jadi, seharusnya periklanan itu tetap ada, bagian periklanan mengerjakan periklanan, membayar berbagai place yang ada di media masa dengan iklan-iklan produknya, bagian public relation yang mengerjakan bagiannya sendiri, public relation. mungkin beririsan di suatu saat dengan pemasaran, mungkin di suatu saat yang lain tidak secara langsung beririsan dengan pemasaran. Gitu. Jadi, public relation hendaknya tidak menggantikan peran periklanan atau bagian pemasaran. karena itu akan merusak seluruh, katakanlah, komunitas bisnis di sana itu. Gitu ya. Jadi, setiap perusahaan di korporasi juga harus tegas ini bagian pemasaran, ini bagian public relation, gitu ya. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi, tidak semuanya harus dilakukan oleh public relation. Ada bagian-bagian terutama yang langsung tentang produk, itu dilakukan oleh periklanan. Mereka memasang iklan. Kemudian, dan uang itu akan kembali pada saat periklanan itu mampu menyedot perhatian dan kemudian menyedot minat masyarakat untuk membeli, maka modal yang sudah dikeluarkan untuk periklanan itu akan kembali bahkan jauh lebih banyak. Itulah kenapa iklan-iklan di televisi itu banyak terus, padahal mahal kan? Space iklan di televisi itu luar biasa mahal. Tetapi, kenapa semakin banyak iklan di televisi, bahkan sinetron yang banyak ratingnya tinggi, itu mungkin lebih banyak iklannya dibanding sinetronnya? Kenapa bisa demikian? Karena semua perusahaan merasakan budget yang dipakai untuk periklanan itu, itu akan kembali dengan cepat. Akan kembali dengan cepat, produk itu akan tersedot dengan cepat ke masyarakat. Sementara produk-produk yang tidak diiklankan, itu lama-kelamaan akan dilupakan masyarakat. Banyak contoh produk yang dulu populer, sekarang dilupakan, karena mereka melupakan atau mengurangi anggaran untuk periklanan. Meskipun mereka tetap menjalankan PR-nya, tetapi tanpa periklanan itu juga perusahaan juga akan, akan dengan sinetronnya dilupakan masyarakat dan hilang. Jadi kalau periklanan itu digantikan keseluruhan oleh public relation, tidak hanya pers yang kehilangan pendapatan, tidak hanya media yang kehilangan pendapatan, tetapi perusahaan itu juga lambat tahun akan mati. Karena tidak cukup dengan informasi yang diberikan oleh PR. Produk itu harus diiklankan. Produk itu harus diiklankan. Karena kalau PR itu, bahasanya harus lebih real, bahasanya harus sangat rasional, tetapi iklan kan kadang-kadang bisa tidak rasional. Iklan kadang-kadang bisa, bahkan bisa berkebalikan dengan kenyataannya. Iklan Malboro misalnya ya, rokok dengan apa namanya, koboy yang gagah berani di atas kuda gitu kan, itu kan berkebalikan dengan kenyataan, kalau orang merokokan cepat mati. Nah itulah periklanan gitu. Itulah dunia periklanan yang tidak bisa digantikan oleh public relation. Public relation itu harus menggambarkan senyatanya, sedangkan periklanan itu bahkan bisa memanipulasi. Bahkan bisa manipulasi. Jadi itu, jadi ada pembagian yang tegas antara public relation dengan periklanan. Meskipun, kadang-kadang orang sumir nih, melihat bedanya antara public relation dengan pemasaran. Apalagi dengan tadi, adanya MPR, marketing public relation, kok jadi kelihatan nyatu. Ya, kadang-kadang memang ini jadi irisan. Tapi, seringkali juga itu terpisah-pisah, dan kalau semuanya disatukan, akan kontraproduktif. Itu ya. Oke, silakan. Ada yang kita akan lain. Terima kasih telah menonton!